Anak itu kan pasti suka dengan kegiatan-kegiatan yang eksploratif, yang mereka dilibatkan secara langsung, eksperimental gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Haru Media, sebuah channel yang ingin mengajak kita untuk menularkan kecintaan terhadap buku dan literasi. Bersama saya, Tegura, dan inilah segmen Bijang Haru. Di segmen Bijang Haru kali ini, kita ditemani oleh Kak Maya. Halo. Halo. Apa kabar Kak Maya? Baik, Alhamdulillah. Jadi Kak Maya ini adalah salah satu founder dari Klub Literasi Anak, atau yang biasa disebut KLA, yang berada di Surabaya. Dan kali ini kita berada di Kopi Laborasi yang berada di AJBS Surabaya. Kak Maya, jadi kita dari Haru Media pengen mengulik tentang KLA ini, Klub Literasi Anak. Klub Literasi Anak apa dan bagaimana bisa terbentuk? Hmm, ngomongin tentang Klub Literasi Anak ya. Jadi Klub Literasi Anak itu sebenarnya memang saya nggak berdiri sendiri, tapi ada dua rekan saya, ada Kak Nabila Budayana, ada Kak Nina Deka, yang kebetulan kita itu ada di komunitas perbukuan, sama-sama suka membaca, penduduk dengan pendidikan, dan juga suka sama dunia anak-anak. Jadi ketika kita ketemu, dan di Surabaya ini kan memang belum banyak waktu itu kegiatan seputar literasi tentang anak-anak ya. Dan kita melihat bahwa kayaknya kok kita perlu ya ngasih atau bikin kegiatan-kegiatan seru untuk anak-anak supaya mereka lebih cinta dengan literasi, senang dengan kegiatan menulis dan membaca, seperti itu. Kemudian akhirnya kita buatlah Klub Literasi Anak ini sebagai ruang belajar untuk anak-anak supaya mereka bisa mengembangkan kemampuan dan menumbuhkan kecintaan literasinya dengan cara dan pendekatan yang menyenangkan. Kalau ngomongin literasi, memang secara definisi adalah kemampuan mengamati dan kemudian untuk menuliskan dan untuk bisa dibaca orang lain. Tetapi yang berkembang di masyarakat, literasi itu adalah kegiatan membaca dan menulis. Tetapi kalau KLA sendiri seperti apa? Iya, ini menariknya gitu. Kadang-kadang kan anak-anak itu ketika kita saudari kegiatan yang itu langsung berisi menulis dan membaca pasti akan kurang menarik ya. Gak mau ikut, bosen, kabur gitu ya. Harus dirayu dulu untuk bisa bergabung. Nah akhirnya kita tahu bahwa anak-anak itu kan pasti suka dengan kegiatan-kegiatan yang eksploratif yang mereka dilibatkan secara langsung, eksperimental gitu ya. Akhirnya kita mendekatkan kegiatan literasi itu dengan hal-hal yang bisa mereka eksplorasi langsung. Kayak misalnya mereka nonton film, terus kita ajak diskusi, setelah itu kita ajak mereka menulis seperti itu. Kemudian ada kegiatan cooking class gitu. Jadi mereka bikin-bikin sesuatu dulu gitu ya, bikin bentuk gitu. Kemudian dari situ ada karakter, dari bentunya kan tercipta karakter gitu. Dari karakter itu mereka bikin tulisan gitu. Jadi kita dekatkan dengan hal-hal yang menyenangkan dulu, kemudian mereka kita ajak masuk. Waktu kita melakukan riset, sebetulnya kita banyak menemukan bahwa KALA ini adalah mengajar atau bimbingan atau semacam kursus gitu. Jadi kayak dalam pikiran kita tuh, KALA ini sebetulnya klub literasi atau kursus sih gitu kan. Jadi pertanyaan kita itu. Tetapi pas kita datang terus disini disuguhkan banyak buku, oh iya masih relate dengan literasi. Jadi seperti apa sebetulnya? Iya, agak bingung ya. Jadi kita dulu awal tuh gak terlalu mikirin kita apa gitu ya. Cuman sekian tahun berjalan, mungkin ada beberapa teman-teman di luar kami, beberapa pihak yang mengatakan bahwa, oh mungkin yang kita kerjakan ini adalah semacam sosioprener gitu. Karena kita tidak berangkat dari sesuatu yang menghasilkan profit gitu ya. Misalnya, eh kita ini nih, mau bikin ini supaya kita dapat untung yang banyak misalnya. Atau kita punya target pemasukan harus seperti ini gitu ya. Itu kita enggak, tapi kita berangkat dari apa ya yang bisa kita lakukan supaya anak-anak di Surabaya ini khususnya bisa punya kesenangan terhadap literasi gitu. Apalagi waktu itu juga belum banyak tuh lembaga yang memang bergerak di bidang itu. Jadi waktu pertama kali KLA ini memperkenalkan programnya dan mengajak anak-anak bagaimana antusiasma dari anak-anak yang diajak. Oke, jadi saat kita awal membuat kegiatan workshop menulis ini, kita itu melekatkannya dengan kegiatan kreatif lainnya. Seperti kayak misalnya kita bikin gambar-gambar di tote bag kayak gitu. Jadi anak-anak diminta untuk menggambar dulu di situ, membuat kreasinya, setelah itu mereka dipandu untuk menulis seperti itu. Nah awalnya kita tuh berangkatnya dari ya kita desain-desain biasa gitu ya, flyer terus kemudian kita share di media sosial kita. Karena memang waktu itu belum punya social media resmi ya gitu, masih awal banget. Jadi cuma di-share dari lingkar terdekat kita aja. Ternyata antusiasma tuh banyak gitu, sekitar 30-40 orang gitu kan di daftar. Wajar juga ya? Dan kita kaget, ternyata banyak juga yang berminat gitu. Nah waktu kita bikin kegiatan itu ternyata memang orang tua itu butuh kegiatan-kegiatan edukatif yang seperti itu gitu. Jadi di luar ekspektasi dan ternyata anak-anak seneng dan ternyata orang tua juga merasa ini jadi jawaban mereka untuk memberikan kegiatan edukatif yang juga menstimulasi kegemaran mereka membaca, keterampilan mereka menulis, kayak gitu. Oke, kalau KLA sendiri ini misalnya nih ada orang luar yang pengen gabung atau ada orang tua yang ingin anaknya diikutkan dalam KLA ini. Bagaimana harus seperti apa alurnya untuk bergabung? Oke, kalau untuk pertama kalau untuk tahu nih kegiatan apa saja sih di Klub Literasi Anak, karena kita memang sekarang udah mulai berkembang ya ada literasi terapa juga yang kita lakukan, itu bisa dilihat di Instagram kami di at klubliterasi anak gitu. Kemudian kita juga bisa disapa melalui email di literasi anak at gmail.com. Nanti kalau misalnya pengen chat atau konsultasi tentang anaknya, tentang kemampuan menulis anaknya, tentang bagaimana menemukan kegemaran membaca anaknya, itu bisa dikontak kami, itu bisa masuk ke Instagram kami, dan di bagian atas itu ada kontak, itu bisa langsung kontak di situ aja. Oke, jadi itu ya caranya untuk supaya bisa bergabung di Klub Literasi Anak. Lalu Kak, berbicara social planner atau kegiatan yang dikomersilkan, pasti waktu itu mengalami kayak diskusi panjang dengan teman-temannya, bagaimana modal awal untuk membentuk sebuah social planner ini? Kalau modal secara materi sih enggak, karena kan kita waktu itu langsung tuh share kegiatan di media sosial, ada investasinya berapa. Tapi investasi yang kita berikan atau yang kita cantumkan di situ, sebenarnya itu bisa ditukar dengan fasilitas yang mereka terima gitu. Kan mereka waktu ikut kegiatan workshop kita tuh dapat hand out, dapat makan, terus kayak dapat perintilan seperti misalnya crafting seperti ini, atau misalnya ada tote bag, atau ada apa tuh mereka bisa bawa pulang gitu. Jadi intinya yang bisa nutup operasional kita lah gitu, sama paling enggak ada ongkos bensin atau transport buat pengajar lah ya gitu. Jadi itu aja sebenarnya, jadi enggak ada modal khusus yang kami keluarkan untuk kegiatan ini. Kak Maya, berangkat dari kegelisahan awal Kak Maya dengan teman-teman founder, sejauh ini apa aja yang udah dihasilkan dari KLA? Sampai sejauh ini, Alhamdulillah kita sudah mendampingi dan menyapa anak-anak dari berbagai daerah gitu. Jadi ada sekitar 80 kota dan kabupaten juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura yang bergabung di kelas kami gitu. Nah kalau untuk kegiatan yang offline ya, yang dulu kita lakukan saat sebelum pandemi itu kan kita mengajak mereka ke berbagai tempat ya. Dan outputnya adalah mereka diminta untuk menulis ataupun bercerita tentang apa yang udah mereka alami gitu. Nah di kelas-kelas kami, khususnya kelas reguler, itu kita juga ada kayak semacam output berupa buku seperti ini Kak. Jadi ini sebenarnya untuk memantik semangat mereka juga ya, karena ketika mereka belajar itu pasti mereka pengen punya ada tujuan akhir gitu kan. Tapi sekali lagi dalam prosesnya, kita sangat melihat bagaimana kesiapan anak-anak ini dalam menghasilkan sebuah karya gitu. Jadi kalau misalnya memang anak-anaknya belum siap, tulisannya masih belum matang, masih belum diasah, kita akan tawarkan mereka untuk kita belajar lagi dulu ya, pelan-pelan ya. Jangan buru-buru bikin buku gitu. Tapi buat mereka yang memang sudah siap, tulisannya sudah matang, bagus, terstruktur, kita langsung tawarin mereka gitu. Kak Maya, walaupun KLA ini sebetulnya kan yang berkegiatan adalah anak-anak. Nah, tetapi mungkin yang peduli atau yang tahu perkembangan setiap anak adalah orang tuanya. Bagaimana KLA ini membuat perencanaan untuk mempromosikan dari kegiatan-kegiatan ini? Iya, ini menarik sih sebenarnya Mas Teguh. Jadi memang target kita itu kan anak-anak ya, tapi bagaimanapun anak-anak ini pengambil keputusannya kan orang tua. Jadi kita juga bisa dibilang target marketnya itu ya orang tuanya anak-anak. Pendekatan kita adalah mengedukasi dulu nih, ayah bundanya tentang betapa sih pentingnya anak-anak itu belajar menulis sejak dini. Kenapa sih harus belajar menulis? Kenapa anak-anak itu perlu distimulasi kegemaran membacanya? Gimana caranya? Kegiatan seru apa yang bisa dilakukan? Itu kita edukasinya ke orang tua dulu gitu. Ketika mereka ini sudah tahu keutamaan atau pentingnya belajar tentang literasi ini, itu akan lebih mudah bagi orang tua mengambil keputusan bahwa oke anakku ikut gitu. Jadi memang yang kita lakukan adalah edukasi orang tua lebih dulu gitu. Setelah itu baru kita nih mengemas kegiatan supaya anak-anaknya juga betah, juga seru, juga senang mengikutinya dari awal sampai akhir. Ngomongin tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan KLA untuk suatu pendekatan kepada anak-anak agar dia peka terhadap literasi yang pada akhirnya nanti bisa mereka tulis, mereka bisa sampaikan gitu kan. Fenomena ini tuh akhir-akhir ini sering terjadi karena berkembangnya teknologi kan. Nah anak-anak tuh sekarang di rumah tuh mungkin lebih banyak main gadget atau nonton di HP gitu kan. Bagaimana tanggapan KLA? Terus mungkin bisa disampaikan ke orang tua bagaimana seharusnya. Iya, jadi memang apalagi anak-anak sekarang kan tumbuhnya di era digital ya. Itu kita tidak bisa mengungkiri bahwa anak-anak tuh sekarang udah lebih canggih lah ya daripada era kita dulu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai teman belajar bersama. Yang pertama kita mengedukasi orang tua melalui media sosial kita bahwa betapa pentingnya literasi gitu ya. Dan ketika anak-anak itu memang sudah akrab dengan gadget, itu tidak menjadikan halangan mereka untuk belajar. Malah kita menjadikan itu sebagai media belajar gitu. Jadi kayak misalnya di klub literasi anak itu ada kegiatan tentang menggambar digital. Mereka pakai gadget tuh. Terus mereka belajar presentasi dan bikin media presentasinya itu dari kanva gitu kan. Nah itu kan juga digital juga sebenarnya. Jadi kita berusaha mendekatkan digitalisasi itu sebagai media belajar untuk anak-anak supaya bisa digunakan untuk hal-hal yang membantu mereka, untuk hal-hal yang positif. Sama ya, berarti kalau misalnya bukunya ini, berarti kan ini adalah karya mereka. Lalu dibantu proses editingnya oleh para founder. Terus kemudian dicetak, lalu diterbitkan. Misalnya ada orang yang kepingin membeli, katakanlah itu orang luar, bukan anggota keluarga. Apakah dari penulis mendapatkan royalti? Nah kalau di sistem kami memang, karena kami bukan orientasi ke penerbitan ya, tapi kita memberikan gambaran. Kalau misalnya kita menerbitkan buku itu, memang ada biaya cetak. Penulis bisa menjual lebih tinggi dan mengambil selisihnya. Dan itu royalti yang bisa kamu dapat. Misalnya harga buku ini misalnya Rp45.000. Kamu kalau mau jual ke teman, boleh Rp55.000. Nah Rp10.000-nya buat kamu ditabung. Dan itu kita serahkan ke penulisnya. Kita kasih gambaran itu ke orang tuanya. Biasanya mereka juga akan jual ke teman-teman di sekolahnya. Ya kan ada kebanggaan karena dia sudah bisa menulis, dan menerbitkan bukunya. Terakhir pertanyaan terakhir Kak Maya. Dari perjalanan KLA yang sudah 6 tahun ini, apakah sudah sesuai ekspektasi? Terus lalu apa proyek selanjutnya? Oke. Kalau sesuai ekspektasi kayaknya masih belum ya. Namanya manusia itu kan kayaknya nggak ada puasnya gitu ya. Pengen lagi menyentuh sebanyak mungkin anak-anak, bahkan di tempat-tempat terpencil, untuk bisa kita dampingi bersama. Kita juga ingin bisa bekerja sama dengan beberapa pihak yang mungkin mereka punya kendali, punya power besar gitu ya, yang bisa memberikan dampak lebih luas lagi, untuk bisa mengedukasi anak-anak dan juga orang tua gitu. Sebagai penutup dari Kak Maya, sebagai salah satu founder KLA, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman haru atau penonton YouTube kita? Oke, apa ya? Di zaman sekarang ini itu, kita semakin menyadari bahwa pentingnya kita menyeleksi arus informasi yang semakin deras, dan itu butuh kecakapan literasi dan dari berpikir yang kritis. Dan itu semua itu bisa kita tumbuhkan sejak kecil. Yuk kita jadi lingkungan yang ramah anak, yang sehat, supaya mereka bisa tumbuh jadi generasi yang juga lebih berkarakter dan tangguh gitu di kemudian hari. Oke, bagus sekali. Oke, itu tadi teman-teman, obrolan kita dengan Kak Maya, salah satu founder klub literasi anak yang seru sekali, dan saya pribadi mendapatkan sudut pandang baru dari obrolan ini. Terima kasih sudah menyaksikan segmen BINJANG HARU kali ini. Sampai jumpa di segmen BINJANG HARU selanjutnya. Dadah! 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 Bagi pelaku social brainer yang bergerak di bidang literasi satu ini, profit dan pencapaian yang paling berharga bukanlah materi, tapi perkembangan kecakapan setiap anak dalam berliterasi dan mengembangkan diri melalui budaya literasi. Tetaplah terhubung dengan Haru Media dengan cara subscribe channel ini, karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.